Al-Babu Sadisu Fi Fadilatil Wudu'i Al-Babu Sadisu Fi Bayani Fadilatil Wudu'i Bab yang ke-6 Di dalam menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan wudu'i Jadi dalam bab ini Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti Beliau ingin mencoba memberikan gambaran tentang wudu' Tapi tidak membicarakan tentang kajian fikihnya Beliau mencoba menyampaikan beberapa dalil hadis Nabi Muhammad SAW Yang berkaitan tentang wudu'i Jadi tidak lagi dibahas berkaitan tentang fikihnya Kita tahu bahwa wudu' adalah merupakan salah satu syarat sah Di dalam kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Yaitu sholat Allah SWT memberikan penegasan di dalam Al-Quran berkaitan tentang wudu' Kata Allah di dalam Al-Quran Ayat ini sudah sering kita dengar Ini ayat oleh ulama dijadikan sebagai satu dasar Satu dalil tentang wajibnya berhudu' ketika ingin melaksanakan sholat Sepakat semua ulama Tidak dianggap sholat seseorang bagi orang yang tidak ada Jadi semua menyakitakan bahwa wajib dia untuk melaksanakan wudu' di dalam melaksanakan sholat Yang jadi perbedaan pendapat para ulama itu adalah yang berkaitan tentang bagian-bagian yang wajib di dalam berwudu' Rukun-rukun wudu'nya yang berbeda pendapat Empat mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali Berkaitan tentang rukun-rukun wudu' ini berbeda pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa rukun wudu' itu cukup Hanya empat saja Rukun wudu'nya Jadi dalam amalan wudu' itu ada rukun atau wajib Rukun wudu' atau wajib wudu' sama Ada rukun wudu' ada sunnah Nah, Imam Hanafi mengatakan bahwa rukun wudu' itu hanya empat Sebagaimana ayat yang tadi disampaikan itu Quran, Allah berfirman Udah, cukup ini aja Jadi dalam berwudu' kata Imam Hanafi Yang pertama Ini bagian yang wajib Artinya Tidak sah Orang itu berwudu' kalau dia tidak membasu apa? Wajahnya Yang kedua Membasu kedua tanganmu Kata Allah Dalam Al-Quran itu Sampai kepada kedua apa? Sikut Membasu Sampai kedua sikut Orang Dianggap tidak sempurna Ibadah Wudu'nya Kalau seandainya Dia berwudu Tidak sampai kepada Dua sikut Berapa banyak diantara kita Yang melaksanakan wudu' Mohon maaf Ketika dia membasu tangan Hanya sampai disini Ada gak yang begitu? Tidak sampai kepada Sikutnya Padahal Wajib di dalam berwudu' itu Selain membasu muka Dia juga harus membasu Kedua tangannya itu Sampai kepada kedua apanya? Sikutnya Imam Syafi'i menjuruhkan Lebihkan malah justruh Jadi gak bisa dia Untuk menguranginnya Masya Allah Banyak bener Yang begitu kita Yang ketiga katanya Kemudian Wamsahu Birurusikum Yaitu Membasu Daripada Kepala kita Bukan rambutnya saja Kalau rambut Bagian daripada Kepala Jadi kepala Bagian di depan Boleh Mau di tengah Boleh Sebahagian Nanti berbeda pendapat Kemudian Yang keempat Kata Imam Hanafi Yang wajibnya itu Hanya empat Kata dia Yaitu Wa arjulakum Illal ka'bain Membasu Kedua kaki kita Sampai kedua mata Mata kaki Dah empat nih Menurut Imam Hanafi Wajib Beda Imam Malik Imam Malik Mengatakan Rukun Wutuh itu Yang wajib Di dalam Berwutuh itu Bukan empat Benar Al-Quran Menyatakan empat Tapi ditambah Oleh Imam Malik Menjadi Tujuh Yang wajib Di dalam Berwutuh ini Berarti ada penambahan Yang empatnya Sama tuh Berarti Tambahnya berapa Berapa Tambahnya Tiga Apa tuh Yang tambahannya Tiga Ditambahkan oleh Imam Malik Yang empat tadi Itu wajib Sama Tapi ditambah Tiga Yang pertama Tambahannya Nia Karena Rasulullah berpesan Innamal A'malu Bindi Jadi harus Ada niat Kata Imam Malik Tidak sah Dia berwutuh Kalau tidak ada Niatnya Dia bagian Yang wajib Di dalam Berwutuh Yang kedua Imam Malik Menambahkan Bahwa bagian Yang wajib Di dalam Berwutuh itu Adalah Adalq Yaitu Bukan hanya Sekedar Membasu Tapi Digosok Dia punya Ini hanya Lebih keras Lebih keras Digosok Bukan hanya Disiramin air luang Bukan hanya Dibasuh Tapi diperkeras Oleh Imam Malik Itu kalau Kita lihat Di Mekah Di Madinah Itu kan Dari berbagai penjuru Orang datang Kita lihat itu Aneka Ragam Orang berwutuh Oh Masya Allah Kelihatan Nah Kita itu Imam Malik Lebih kencang Dua Yang ketiga Ditambahin Sama dia Dalam berwutuh Wajib Al-Mualat Yaitu Menyambung Tidak boleh Terputus Di dalam Berwutuhnya Contoh Misalnya Ketika Pada saat Dia lagi Berwutuh Kemudian Airnya Mati Alhamdulillah Kemudian Airnya mati Dalam berwutuh Padahal Dia belum rapi Ini Wutuhnya Nah Kemudian Dia pindah Di keran Yang Masjid Pindah Ke Rumah Tetangga Atau Kesebelahnya Dan lain sebagainya Nah Kemudian Dia lanjutin Lagi Tadi Abisnya Di mana Di wajah Kemudian Dia Lanjutkan Lagi itu Maka Kata Dia Tidak Sah Kata Imam Malik Al-Mualad Yaitu Harus Nyambung Artinya Tidak boleh Terjedak Sedikitpun Waktunya Tidak boleh Terjedak Sedikitpun Ini Menurut Siapa nih Imam Malik Harus Berarti Kalau begitu Dia ulang lagi Dari awal Beruntuknya Tiga Tujuh Beda lagi Menurut Imam Syafi'i Ini kita pada Umumnya Tidak Empat Rukun Wudu itu Tidak Tujuh Rukun Wudu itu Imam Syafi'i Memberikan Gambaran Bahwa Rukun Yang wajib Di dalam Berwudu Hanya Enam Saja Yang Empat Sama Sebagaimana Dalilnya Al-Quran Tadi Basuh Wajah Basuh Kedua Tangan Sampai Sikut Basuh Sebagian Daripada Kepala Kita Dan Juga Basuh Kedua Kaki Kita Sampai Kedua Mata Kaki Kita Nah Berarti Tambahnya Berapa Lagi Dua Tambahnya Dua Apa Tambahnya Itu Yang pertama Niat Kata Imam Syafi'i Tidak Sah Kalau Berwudu Tanpa Niat Yang Kedua Ditambah Adalah Dengan Tertib Tertib Tidak Ditambah Dengan Adark Tidak Ditambah Dengan Al-Mu'alak Tapi Ditambah Dengan Tertib Artinya Tidak Sah Menurut Imam Syafi'i Kalau Seandainya Abis Basuh Muka Langsung Basuh Kaki Atau Abis Tangan Dia baru Basuh Muka Itu Namanya Tertib Tertib Itu Berurutan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu Namanya Tertib Berurutan Tapi Kalau Satu Tiga Enem Sembilan Itu Tidak Berurutan Itu Tidak Berurutan Kata Imam Syafi'i Tertib Merupakan Bagian Yang Wajib Di Dalam Berwudu Yang Terakhir Imam Ahmad Bin Hambal Beliau Kembali Seperti Imam Malik Menunjukkan Bahwa Bagian Yang Wajib Di Dalam Berwudu Ternyata Sama Dengan Imam Malik Tujuh Namun Tambahannya Yang Tiga Berbeda Pertama Ditambahkan Dengan Niat Yang Kedua Al-Mualat Dan Diambil Satu Bagian Dari Gurunya Yaitu Imam Syafi'i Tertib Jadi Tertib Sama Imam Hambali Masuk Di Dalam Kategori Yang Wajib Nah Ini Bagian Hukum Daripada Berwudu Ulama Sepakat Dia Merupakan Syarat Sah Di Dalam Solat Semua Sepakat Yang Berbeda Adalah Kaifiyatul Udu Mana Bagian Bagian Yang Wajib Di Dalam Berwudunya Nanti Ada Lagi Bagian Yang Sunnah Di Dalam Berwudu Insyaallah Bapak Ibu Sah Solatnya Ketika Selesai Sembahyang Ingat Astagfirullahaladzim Tadi Saya Lupa Banget Lagi Berwudu Tuh Gak Membasu Kuping Saya Paham Lupa Kaga Basu Kuping Insyaallah Kenapa Karena Kuping Adalah Bagian Daripada Sunnah Artinya Sah Walaupun Tidak Dilakukan Jadi Gak perlu Pakai Ganti Lagi Bayang Ulang Lagi Gak Perlu Nah Jadi Itu Bagian Penjelasan Awal Tentang Daripada Berwudu Jadi Wudu Adalah Merupakan Sesuatu Yang Wajib Di Dalam Salat Sah Salat Kita Masha Rahman Bin Abu Bakar As Suyudi Tentang Bagaimana Keutamaan Orang Yang Berwudu Diambil Satu Hadis Kata Beliau Mantawad Doa Barang Siapa Yang Berwudu Lisholati Dimana Wudunya Itu Digunakan Untuk Apa Solat Mau Solat Sunnah Kha Itu Ataukah Solat Yang Wajib Kha Itu Mantawad Doa Lisholati Barang Siapa Yang Berwudu Untuk Mengerjakan Solat Fa'ah Sanal Wudu'ah Lalu Dia Membaguskan Akan Wudunya Dia Menyempurnakan Wudunya Sesuai Dengan Aturan Hukumnya Sesuai Dengan Aturan Hukumnya Rukun Rukun Dikerjain Sunat Sunat Wudunya Dikerjain Fa'ah Sanal Wudu'ah Dia Bagusin Wudunya Adabnya Dipakai Yang Sunnah Dipakai Nanti Ada Adab Adabnya Mohon Maaf Itu Di tempat Wudu Ada Kata Sayyidina Umar Ibn Khotol Ada Setan Yang Ditugasin Emang Tugasnya Di tempat Wudu Ada Setan Ditugasin Sama Allah Itu Kata Sayyidina Umar Ibn Khotol Di tempat Wudu Kalau Saya tidak Hilap Namanya Walkan Itu Disitu Ditugasin Ngapain Dia 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 Menugaskan Kepada Setan Tersebut Untuk Mengganggu Orang-orang Yang berwudu Supaya Wudunya Enggak Sempurna Paham Maksudnya Supaya Wudunya Enggak Sempurna Kalau Di Dalam Wudunya Sudah Tidak Sempurna Itu Setan Enggak Perlu Lagi Repot Gangguin Sembayangnya Enggak Perlu Lagi Dia Repot Gangguin Sembayangnya Kenapa Karena La Solata Liman La Wudu Anggap Sempurna Solat Seseorang Apabila Tidak Sempurna Apanya Wudunya Jadi Cukup Digangguin Dia Sono Cara Wudunya Cara Wudunya Digangguin Bagian Bagian Yang Wajibnya Enggak Sempurna Basu Wajahnya Enggak Sempurna Basu Tangannya Enggak Sempurna Itu Bagian Yang Wajib Belum Lagi Diganggu Dengan Berbagainya Adab Misalnya Adab Wudu Itu Dianjurkan Kalau kita Berudu Menghadap Kepada Qiblat Ngadap Kita Kepada Qiblat Kemudian Jangan Berbicara Bahkan Ada Mengatakan Makro Hukumnya Kalau ada Orang Wudu Tapi sambil Ngobrol Ada Ada Yang Begitu Kira Kira Mana Orangnya Itu Emang Dikerjain Kemudian Makro Hukumnya Berwudu Maaf Biasanya Di rumah Suka Dalam Keadaan Telanjang Telanjang Udah Gitu Bulet Telanjang Bahkan Ulama Ada yang Mengatakan Haram Masya Allah Ini Biasanya Ada orang Habis mandi Di kamar Mandinya Betul ya Pengen Sembahyang Udah Kagak Pakai Anduk Kagak Pakai Langsung Aja Dia Berudu Makro Jangan Nah Sekarang Nabi Bila Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mantawad Doa Lissolati Barang Siapa Yang Berwudu Dilakukan Wudunya Itu Untuk Solat Fa'ah Sangal Wudu'a Yaitu Dia Lakukan Bi'an Ro'ah Surutahu Wa Furudahu Wa Adabahu Dia Tunaikan Dan Dia Perhatikan Sarat Sarat Wudunya Dia Perhatikan Rukun Rukun Wudunya Dan Dia Perhatikan Adab Adab Wudunya Itu Makna Fa'ah Sanal Wudu'a Dia Baguskan Wudunya Sarat Rukun Benar Adab Benar Kalau Ada Orang Yang Seperti Itu Barang Siapa Yang Berwudu' Kemudian Dia Melaksana Untuk Melaksanakan Solat Dia Baguskan Wudu'nya Summa Qama Ila Solat Kemudian Dia Tunaikan Solat Setelah Rapi Berwudu' Apa Kata Nabi Fa'innahu Yakhruju Min Khoti'atihi Maka Sesungguhnya Keluarlah Dia Dari Segala Kesalahan Kesalahannya Dari Dosa-dosanya Dikeluarkan Dikeluarkan Oleh Allah Kayawma Waladat Hukumuhu Seperti Bayi Yang baru Dilahirkan Oleh Ibunya Subhanallah Sudah Solat Belum Baru Apanya Wudu' Kalau Dia Wudu'nya Dengan Sempurna Allah Kasih Memperhatikan Daripada Wudu' Lissalah Untuk Solat Itu Di rumah Dapet Ntar Beda lagi Kalau dia Sembah yang Ke masjid Kalau ini Sifatnya Umum Mau kemana aja Yang penting Wudunya itu Dipakainya Buat apa Solat Sebab Wudu' itu Bisa Dipakai Wudu' itu Ada yang Wajib Ada yang Sunnah Kapan Kapan Dia jadi Wajib Pindah Solat Kalau Mau Solat Yang Kedua Kalau Mau Tawaf Mengelilingi Ka'bah Karena Kata Nabi Tawaf Kas Solah Tawaf Itu Seperti Solat Jadi Harus Dalam Keadaan Berwudu Bersuci Tidak Sah Orang Tawaf Kalau Dia Tidak Bersuci Kemudian Baca Quran Memegang Quran Maka Dia Juga Harus Dengan Keadaan Bersuci Tapi Sunnah Kita Untuk Mendawamkan Kita Berwudu' Maaf Mau Berangkat Kerja Misalnya Mau Berangkat Dagang Misalnya Mau Berangkat Usaha Keluar Dari Rumah Berwudu' Kita Tidak Dipakai Itu Untuk Buat Solat Itu Hukumnya Sunnah Nabi Allah Musa Diperintahkan Oleh Allah Tidak Keluar Dari Rumahnya Kecuali Dalam Keadaan Berwudu' Barang Siapa Yang keluar Dari Rumahnya Dalam Keadaan Berwudu' Maka Allah Akan Menjaga Orang Itu Dari Pergi Sampai Pulang Dibelihara Dia Nah Jadi Kata Nabi Barang Siapa Yang Berwudu' Kemudian Digunakan Untuk Solat Dia Baguskan Wudu'nya Kemudian Dia Mendirikan Solat Maka Sesungguhnya Akan Dikeluarkan Daripada Orang Itu Dosa Dan Kesalahan Kesalahannya Kayawma Waladathu Ummuhu Seperti Bayi Yang Baru Dilahirkan Oleh Ibunya Subhanallah Imam Nawawi Tulis Di dalam Kitab Riyadus Salihin Malah Itu Lebih Luar biasa Lagi Buat Yang Sambahyang Bukan Di rumah Tapi Di Sambahyang Dia Mau ke Masjid Kata Nabi Sallallahu Alhamdulillah Iza Tawad Doa Fa Ahsanal Wudu'ah Apabila Berdoa Berwudu'ah Apabila Seseorang Berwudu'ah Fa Ahsanal Wudu'ah Lalu Dia Baguskan Wudu'ah Suma Atal Masjidah Kemudian Dia Datang Kemana Masjid Berarti Kalau begitu Wudu'ahnya Dimana Wudu'ahnya Dimana Di rumah Barang Siapa Yang Berwudu Dari Rumahnya Kemudian Suma Atal Masjid Kemudian Dia Mendatangi Masjid La Yuridu Ila Solah Tidak Ada Tujuannya Dia Pergi Ke Masjid Kecuali Adalah Untuk Apa Solah Keluar Dari Dia Bermudu'ah Dan Dia Baguskan Wudu'ahnya Lalu Kemudian Dia Pergi Menuju Masjid Untuk Melaksanakan Solah La Yuridu Ila Solah Tidak Ada Tujuannya Kecuali Untuk Melaksanakan Solah Apa Kata Nabi Suma Yahtu Kemudian Dia Melangkahkan Kakinya Menuju Kepada Masjid Suma Lam Yahtu Khot Watan Maka Tidak Ada Satu Langkah Pun Dari Langkah Langkah Orang Itu Menuju Masjid Ila Rafa Allahu Ta'ala Lahu Biha Darojatan Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengangkat Kepada Dia Dalam Satu Langkah Kakinya Itu Dari Kaki Kanannya Allah Angkat Satu Derajat Dan Allah Berikan Satu Kebaikan Buat Dia Kemudian Langkah Kaki Kirinya Satu Langkah Kaki Kirinya Kata Nabi Wah Hatta Anhu Biha Khot Dan Allah Menghapuskan Daripada Satu Kesalahan Dan Satu Dosa Dari Orang Itu Ini Udah Salat Belum Baru Keluar Dari Rumah Baru Keluar Dari Rumah Tapi Dengan Catatan Fa'ah Sanal Wudu'a Dia Sempurnain Apanya Wudu'nya Kemudian Dia Keluar Dari Rumah Summal Atal Masjidah Kata Nabi Kemudian Dia Pergi Menuju Masjid La Yuridu Ilah Sholah Tidak Ada Tujuannya Dia Ke Masjid Kecuali Melaksanakan Sholat Maka Langkah Langkah Kaki Dia Menuju Kepada Masjid Itu Bukan Langkah Yang Sia-sia Bukan Langkah Yang Tidak Bernilai Rasulullah Yang Memberikan Gambaran Setiap Langkah Tidak Akan Melangkah Dia Dalam Setiap Satu Langkah Kecuali Allah Memberikan Nilai Kebaikan Di Dalamnya Satu Langkah Kakinya Allah Angkat Derajatnya Dan Allah Kasih Satu Pahala Satu Kebaikan Buat Dia Dan Satu Langkah Kaki Kirinya Itu Menghapuskan Dosa Daripada Sumpah Jalannya Keluar Makanya Kalau bisa Biar dapat Pahalnya Banyak Sebulan Sebulan Motoranya Dulu Banyakin Langkahnya Orang Dulu Kalau orang Dulu Begitu Terutama Sebaya Idul Fitri Tempat Jalan Pergini Mau pulang Bedain Katanya Kemudian Diputirin Kalau bisa Di tempat Yang Rada Jauhan Supaya Nilai Kebaikannya Lebih Banyak Masya Masya Biar Gemak Takbirnya Terus Jalan Itu Kalau kita Melaksanakannya Subhanallah Kemudian Bersabda Lagi Di lain Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Mantawad Doa Lissalati Wassallah Kafarah Allahu Zunubahu Mabainahu Wabain Salah Al-Ukhra Allati Taliha Wa Kala Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Dan bersabda Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Di lain Hadis Apa kata Nabi Mantawad Doa Lissalat Barang Siapa Yang Berudu Lissalati Untuk Melaksanakan Solat Wassallah Kemudian Dia dirikan Itu Solat Kafarallahu Zunubahu Maka Allah Akan Menghilangkan Jadi Allah Akan Menghapuskan Akan Dosa-dosanya Mabainahu Wabain Salah Yaitu Antara Uduhnya Dan Antara Solat Yang Lainnya Yaitu Allati Taliha Yang Mengiringinya Maka Dia Terampuni Dosanya Selama Solat Itu Dikerjakan Ya Dengan Baik Masya Allah Jadi Wudu Ini Bukan Hanya Membersihkan Diri Kita Tapi Hikmahnya Itu Banyak Buat Kita Malah Hujatul Islam Mohon maaf Al-imam Ahmad Al-Ghul Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Itu Beliau Memberikan Gambaran Wudu Kalau Bisa Wudunya Bukan Hanya Wudu Secara Zohir Tapi Juga Wudu Secara Batin Ada Wudu Zohir Ada Wudu Batin Selama Ini Kita Hanya Konsentrasinya Kepada Wudu Yang Mana Yang Zohir Aja Kita Kita Bersihin Wajah Kita Tangan Kita Selesai Tapi Ada Target Seharusnya Dengan Wajahnya Yang Kita Bersihkan Dengan Tangannya Dan Kakinya Secara Batin Wudu Itu Juga Kita Bersihin Nanti Ada Hadis Ketemu Kalau Kita Bersihin Bagian Muka Kita Maka Di Saat Itu Pula Allah Menggugurkan Dosa-dosa Yang Ada Di Bagian Wajah Kita Baik Mata Kita Telinga Kita Semua Akan Jatuh Meruntuh Itu Gugur Dosa-dosa Kita Sebagaimana Gugurnya Air Yang Ada Di Wajah Kita Ketika Berhudu Nah Sekarang Imam Gozali Mengarahkan Kepada Kita Kalau Bisa Hudunya Juga Dengan Hudu Batin Mana Contohnya Mulut Misalnya Ketika Kita Berkumur Kita Bersihkan Mulut Kita Bahkan Dianjurkan Kita Pakai Siwak Terlebih dahulu Supaya Kotoran-kotoran Yang ada Keluar Terbawa Dengan Air Masya Allah Apa Maknanya Ini Kata Beliau Janganlah Kita Berhudu Bersih Mulut Kita Kotoran-kotoran Keluar Kita Pakai Siwak Kita Bersih Tapi Ternyata Secara Batinia Kita Tidak Membersihkannya Sehingga Wudu Mahudu Kumur Mahkumur Tapi Ngomongin Orang Jalan Menfitnah Orang Jalan Berdusta Jalan Masya Allah Berarti Kita Belum Bisa Berwudu Secara Apa Batin Kita Ya Bapak Pernah Ngomongin Orang Gak Sering Ya Allah Ya Rabbana Berat Jangan Udah Cukup Gugur Salat Kita Gara-gara Ngomongin Orang Al-Hadis Susalis Yang ketiga Bersabda Nabi Sallallahu Masya Allah Bersabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila Seseorang Hamba Tidur Dia Dalam Keadaan Toharotin Wudunya Dalam Keadaan Berwudu Mau Tidur Apa dulu Wudu dulu Ya Mau tidur Wudu dulu Aroja Biruhihi Ilal As Fa Adrokahul Maud Kemudian Kata Nabi Lalu Kematian Menghampiri Dia Ternyata Fitil Kalaylah Di malam Itu Ditakdirkan Dia Meninggal Dunia Paham Jadi artinya Itu Tidur Tidur Yang apa Yang selama Lamanya Tapi Dia Sebelum Tidur Dia Berwudu Barang Siapa Yang tidur Dalam Keadaan Berwudu Dalam Keadaan Suci Fa Adrokahul Maud Fitil Kalaylah Lalu Allah Takdirkan Allah Tetapkan Dia Ternyata Meninggal Dunia Kagak Bangun Kagak Lihat Matahari Lagi Tidur Tidur Selama Lamanya Mati Ini Orang Apa Kata Nabi Fahuwa Indallah Syahidun Maka Tercatatlah Bagi Orang Itu Bahwa Matinya Dia Adalah Mati Syahid Matinya Tergolong Sama Dengan Orang Yang Mati Syahid Karena Dia Tidurnya Dalam Keadaan Apa Beruntung Nah Ini Untungnya Kita Pantus Kemarin Ada Hadis Apa Naumul Alim Khairun Min Ibadat Min Ibadat Jahil Tidurnya Orang Alim Tidurnya Orang Alim Khairun Min Ibadat Jahil Itu Lebih Baik Dari Ibadahnya Orang Yang Jahil Orang Yang Bodoh Tidurnya Tidurnya Orang Yang Alim Tidurnya Orang Yang Berilmu Itu Lebih Baik Daripada Ibadahnya Orang Yang Jahil Ada Orang Jahil Ibadah Artinya Jahil Itu Bodoh Dia Tidak Mengerti Hukum Hukum Dan Segala Macam Lebih Baik Tidurnya Siapa Orang Alim Kenapa Karena Orang Alim Tidurnya Pakai Ilmu Tidurnya Aja Pakai Ilmu Mau Tidur Duduk Dulu Sebelum Tidur Baca Zikir Dulu Bahkan Kadang-kadang Menghatamkan Quran Dulu Ya Beda tipis Tama Kita Ya Gitu Gitu Al-Qasol Salawat Dulu Beristighfar Dulu Dia Tidur 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 Madab Dia Madab Kekanang Posisinya Seperti Posisi Jenazah Mahit Ketika Diadabkan Kedalam Kuburnya Dia Yang Rahat Sunnah Itu Dianjurkan Jadi Dia Pakai Ilmu Ibadahnya Nah Kita Pun Juga Seharusnya Seperti Itu Ketika Kita Tidur Dalam Keadaan Berbudu Maka Insyaallah Dalam Keadaan Seperti Itu Ternyata Adalah Kematian Datang Menjemput Kita Berarti Kita Digolongkan Dalam Keadaan Matinya Mati Apa Sahih Masyaallah Yang Terakhir Waqala Nabi Sallallahu Adayhi Wasallam Anna Imu Tahiru Kassa Imil Kaim Barang Siapa Ya Anna Imu Tahir Orang Yang Tidur Dalam Keadaan Berudu Kassa Imil Kaim Itu Nilainya Seperti Orang Yang Berpuasa Dan Dia Bangun Di Waktu Malam Untuk Beribadah Kepada Allah Nilainya Begitu Besar Barang Siapa Tidur Dalam Keadaan Berudu Tidurnya Dalam Keadaan Berudu Tidurnya Itu Nilainya Kas Saimi Al Kaim Seperti Orang Yang Puasa Dan Dia Bangun Di Waktu Malam Udah Puasa Kemudian Dia Bangun Di Waktu Malam Besar Nggak Pahalanya Masyaallah Kita Tidur Luang Kita Tidur Luang Tapi Tidurnya Berudu Nilainya Sama Seperti Jadi Oleh Karena Itu Lazimkanlah Kita Untuk Selalu Ber Wudu Orang Yang Selalu Berudu Maka Insyaallah Dia Akan Mendapatkan Penjagaan Dan Pemeliharaan Dari Allah Subhanahu Amin Ya Rabba Alamin